Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel saya Kayarudin Sahrom Mari kita belajar bersama-sama Cara mengerjakan soal Pada kali ini yaitu Sistem persamaan garis lurus Nah ada soal sebagai berikut Persamaan garis yang melalui titik R Negatif 3, negatif 2 Dengan gradien 2 adalah Nah kita cari persamaan garisnya Nah untuk soal ini Kita menggunakan rumus Yaitu Y Dikurangi Y1 Sama dengan M X Dikurangi X1 Nah M disini itu Menyatakan gradien Nah Min 3 disini itu kan diketahui tadi R Min negatif 3 atau negatif Negatif 3, negatif 2 Nah Untuk X1 nya Untuk X1 nya itu adalah yang ini nih Yang negatif 3 Dan Y2 nya Adalah yang negatif 2 Jadi kita langsung masukkan saja Gradien kan udah ketemu tadi Adalah Ini gradien yang M 2 Nah jadi langsung saja Y dikurangi Y dikurangi Negatif 2 Sama dengan gradien nya 2 M nya 2 Nah di Dalam kurung X dikurangi X1 nya tadi diketahui negatif 3 Nah Negatif ketemu kurang Jadinya plus Atau tambah Y ditambah 2 Sama dengan 2 X Nah ketemu lagi Jadi tambah atau plus 3 Kemudian Y plus 2 Sama dengan 2 kali X 2 X 2 X disini ya Distribusikan 2 kali X 2 X Ditambah 2 kali 3 6 Lanjut Disini berarti 2 X Min Y Ditambah 6 Dikurangi 2 Sama dengan 2 X Min Y Ditambah 4 Ada tidak jawabannya 2 X Negatif Y Ditambah 4 Sama dengan 0 Jadi jawabannya yang B Soal selanjutnya Persamaan garis yang melalui titik 2,5 Dan 3,9 Adalah Nah Untuk soal kali ini Yang ini menggunakan rumus Y Y Dikurangi Y1 Per Y2 Dikurangi Y1 Sama dengan X Kurangi X1 Sama dengan X2 Dikurangi X1 Berhubung ini tidak Ada gradient Atau M Maka kita menggunakan rumus ini Nah langsung saja dimasukkan angkanya Y Dikurangi Nah sebelum itu Kita harus tahu X1 dan X2 nya mana Y1 dan Y2 nya mana Nah untuk X1 itu Yang 2 Betul X2 itu yang 3 Kemudian Y1 itu yang 5 Y2 Sama dengan Yang 9 Tinggal dimasukkan saja Y Kurangi Y1 nya Adalah 5 Per Y2 nya Adalah 9 Dikurangi Y2 5 Sama dengan X Dikurangi X1 nya 2 X2 nya Adalah 3 3 Dikurangi 2 Y Dikurangi 5 Per 9 Kurangi 5 4 X Kurangi 2 Per 1 Nah Tinggal Kalikan Silang Saja Perhatikan Y Dikurangi 5 Sama dengan 4 Dikali X Min 2 Y Dikurangi 5 Sama Dengan 4 X Min 8 Nah Ini Distribusikan Ya Nah Kemudian Tinggal Y Sama dengan 4 X Min 8 Ditambah L 5 Y Sama dengan 4 X Dikurangi T Jadi Jawabannya Yang A Soal Selanjutnya Persamaan Garis Yang Melalui 2 8 Dan Sejajar Garis 2 Y Sama Dengan 4 X Min 2 Adalah Nah Kita Cari Tau Gradien Terlebih Dahulu Atau M Kalau Sejajar Itu Jadi Dengan Persamaan Satu Dengan Persamaan Yang Lain Harus Memiliki Gradien Yang Sama Jadi M 1 Sama Dengan M 2 Jadi Kalau Misalnya M 1 M 2 M Kita Cari Dulu Gradien Dari Garis 2 Y Sama Dengan 4 X Min 2 Nah Kita Setau Dulu Supaya Lebih Mudah Kita Sederhanakan Karena Ini Bisa Dibagi 2 Semua Berarti Jadi Y Sama Dengan 2 X Min 1 Karena Dibagi 2 2 Dibagi 2 1 4 Dibagi 2 X 2 Dibagi 1 Nah Ada Rumus Bahwa Y Sama Dengan M X Plus C Nah Disini Itu Gradienya Jadi Gradienya Adalah 2 Jadi M Sama Dengan 2 Berhubung Sama M 1 Harus Sama Dengan M 2 Maka Sudah Ditemu Berarti Gradienya 2 Nah Kita Tinggal Cari Persamanya Y Itu Menggunakan Rumus Y Dikurangi Y 1 Sama Dengan M X Kurangi X 1 Nah Tekal Masukan Y Dikurangi Y Satunya Adalah Yang 8 Dikurangi Gradienya Adalah Dan X Satunya Adalah 2 2 X Kurangi 2 Y Kurangi 8 Sama Dengan Nah 2 Kali X Min 4 Tinggal Di Masukkan Saja Berarti Ini Sama Dengan 2 X Di Min Y Di Negatif 4 Ditambah 8 2 X Dikurangi Y Ditambah 4 2 X Kurangi Y Sama 4 Nah Atau Bisa Dengan Kata Lain Berhubung Di Pilih Hanya Tidak Ada Jawabannya Maka Kita Menggunakan Cara Y Dikit Y Dulu Berapa Jadi 2 X Min Y Ditambah 4 Sama Dengan 0 2 X Min Y Sama Dengan Min 4 Maka Min 2 X Ditambah Y Sama Dengan 4 Jadi Jawabannya Adalah Yang D Y Sama Dengan Y Negatif 2 X Sama Dengan 4 Sekian Pembahasan Dari Saya Mohon maaf Bila ada Kata-kata Yang kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!